Partai Keadilan Sejahtera Kota Prabu Muli menjadi partai pertama yang menyerahkan berkas bakal calon legislatif pemilu 2024 ke KPU dengan diringi hadrah dan juga kesenian beladiri serta pantun. Pemandangan menarik terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Prabu Jaya, Prabu Muli Timur. Puluhan kader dan bakal calon legislatif partai PKS Kota Prabu Muli berjalan mendatangi kantor KPU untuk menyerahkan berkas bacalak pemilu 2024. Ketua DPD PKS Kota Prabu Muli, Ben Heri bersama Mat Amin, anggota DPRD, beserta pengurus lainnya melakukan konpoy diiringi kesenian hadro dari Taman Prabu Jaya ke kantor KPU Kota Prabu Muli. Tiba di pintu masuk kantor KPU, pengurus PKS Prabu Muli langsung bertemu anggota komisioner KPU Prabu Muli dan langsung menyampaikan pantun serta penampilan kesenian beladiri. Usai menyerahkan berkas, Ketua DPD PKS Prabu Muli, Ben Heri mengatakan, Pihaknya mendaptarkan 30 orang sebagai bacalak dan seluruh pemberkasan di sistem informasi pencalonan atau silon sudah 100 persen. Ben Heri mengaku PKS sengaja menjadi partai pertama yang menyerahkan berkas sebagai awal tanda kemenangan di pemilu 2024. Disinggungnya mengenai target pemilu 2024, Ben Heri mengatakan, DPD PKS Kota Prabu Muli menargetkan 6 kursi di DPRD. Terkait calon legislatif potensial, dirinya menegaskan caleg-caleg di semua dapil merupakan potensial untuk meraih suara terbanyak. DPD PKS Kota Prabu Muli Sementara itu, Ketua Dewan Etik Daerah PKS Prabu Muli, Mat Amin mengungkapkan, disajikannya kesenian hadro, pantun, dan beladiri untuk melestarikan budaya lokal. Partai politik menurut Mat Amin tidak hanya dikaitkan dengan pemilu, tapi dapat membangun Indonesia dari segala lini. Seperti yang dilakukan PKS saat penyerahan berkas bacalak pemilu 2024. Partai itu ketiba-tiba hanya pemilu, tapi ini kegambaran bahwa pembinaan di PKS itu kuperhensif, termasuk budaya, termasuk tadi seni, seni, beladiri, bahkan kita ada seni hadro, sebenarnya ada pencah silat juga, dan lain sebagainya. Bahwa mengambarkan, begitulah PKS, bahwa harapan kita membangun Indonesia itu dari semua lini, yang harus kita berhatikan.